Aku baru saja lihat Youtube. Ada apa dengan Youtube, Tuan? Dunia kita sedang diliputi sampah plastik. Demikian juga daerah kita. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Sebarkan sayembara. Temukan ide untuk mengurangi sampah plastik. Siap, Tuan. Sudah seminggu ini, ada berapa orang yang mengikuti sayembara kita? Banyak, Tuan. Berapa? Hanya dua, Tuan. Hanya dua. Bacakan ide yang pertama. Kurangi kantong plastik dan ganti dengan... Dengan apa? Ember plastik. Ini ide bagus, Tuan. Ide bagus apaan? Plastik diganti dengan plastik. Sama saja. Bohong. Bacakan ide yang kedua. Ganti wadah-wadah di rumah dengan wadah yang terbuat dari... Dari apa? Plastik lagi? Bukan. Daun lontar, Tuan. Wah! Ide bagus, Tuan. Karya siapa ini? Ibu Maria Hunukoten dari desa Wulubdolong kecamatan Solor Timur, Flores Timur, Tuan. Kalau begitu, ajaklah banyak-banyak orang untuk datang ke desa Wulubdolong. Menyaksikan karya Ibu Maria Hunukoten. Desa Wulubdolong kecamatan Solor Timur, Flores Timur, adalah salah satu desa di Pulau Solor yang rata-rata penduduknya bermata pencarian. Mencarian sebagai petani lahan kering. Keadaan tanah yang kering berbatuan memaksa penduduknya mencari alternatif pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya, menganyam daun lontar. Lontar dalam bahasa setempat disebut tua atau koli, yang artinya berdiri kokoh di atas tanah Solor. Menganyam daun lontar menjadi salah satu kebiasaan kaum perempuan lama holor. Hasil anyaman digunakan sebagai wadah penyimpan makanan, kelengkapan adat, atau kepentingan rumah tangga lainnya. Hasil anyaman ini selain digunakan sendiri juga dijual. Namun masih dengan harga murah dan dalam jumlah yang sangat terbatas. Salah satu pengrajin anyaman daun lontar ini adalah Ibu Maria Hunukoten, 43 tahun, yang biasa disebut Ibu Meri. Dulu saya bersama para gadis dan ibu di desa Wulubloleng menjalankan keterampilan menganyam dari daun lontar secara tradisional. Hasil anyaman berupa kaleka, nera, dan dese. Karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan, model dan motifnya masih sederhana dan belum banyak. Bersama para ibu yang bergabung dalam PKK, Ibu Meri mulai mencari solusi dari semua masalah ini. Di desa Wulubloleng terdapat perpustakaan yang memfasilitasi kegiatan untuk masyarakat. Koleksi buku spesifik tentang menganyam daun lontar belum tersedia. Tetapi pengetahuan manajemen dan kewirausahaan serta buku motivasi lainnya telah menolong mereka untuk menemukan jalan membangun kemitraan. Perpustakaan desa dan pemerintah desa berkerjasama untuk melakukan advokasi ke duanyam guna untuk mendatangkan narasumber sebagai penguat dan pendamping komunitas anyaman. Duanyam merupakan perusahaan yang fokus pada penyediaan dan pemasaran hasil anyaman. Hasil pelatihan yang kami dapatkan dipraktekan di rumah kami masing-masing atau secara berkelompok. Kini anyaman saya berupa wadah dengan berbagai bentuk dan ukuran sesuai pesanan. Pemasaran hasil anyaman daun lontar sekarang sudah semakin jelas karena dihimpun dan dipasarkan oleh duanyam. Ibu Meri dan para penganyam merasa sangat beruntung karena tetap bisa memperoleh penghasilan di situasi sulit ini. Walaupun pandemi, Ibu Meri tetap bisa bekerja dari rumah. Dalam sebulan, para penganyam menyetorkan hasil kerajinannya sebanyak 2-3 kali ke duanyam. Dalam upaya pemerintahan, kami terus mendukung segala program pemerintah pusat lewat perpustakaan nasional yang berdampak pada perpustakaan-perpustakaan desa yang ada di desa Wulublolong. Kami terus berinovasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Forest Timur dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial khususnya Dua Anyam telah mendampingi masyarakat Solor dan juga masyarakat di desa Wulublolong bagaimana menggunakan literasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dan sekaligus meningkatkan kemampuan mereka untuk menjual produk-produk mereka. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.